Halo teman-teman semuanya balik lagi disini bersama dengan Kejah TV Nah kali ini Kejah TV mau memberikan informasi mengenai Al-Quran Di bulan Ramadan ini ya Kita memang harus banyak-banyak beramal ya Baik itu membaca Al-Quran, sholat tarawih, berpuasa dan lain sebagainya Bersedekah juga itu lebih bagus Nah teman-teman bisa mendownload aplikasi Al-Quran Kita bisa ngaji dimana saja Baik itu di belahan bumi barat, belahan bumi timur, belahan bumi bawah, atas dan lain sebagainya Nah ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa kurekomendasikan Yang pertama namanya Muslim Pro Nah Muslim Pro ini sudah di download 1.500.000 Kalau teman-teman mau dapat yang lainnya silahkan buka ini Muslim Pro nah nanti disini banyak aplikasi lainnya Oh cuma satu ya Kirain banyak tadi Nah kemudian teman-teman install Jumlahnya juga gak banyak ya sedikit Nah nanti kalau sudah silahkan baca Al-Quran nya sampai habis Kalau misalnya belum habis silahkan teman-teman tandain Oke yang kedua itu ada My Al-Quran Ini 354.000 Al-Quran dan terjemahannya Nah teman-teman bisa baca karya anak Indonesia dari Cimahi Oke Nah ini kemudian Quran for Android ya Jadi ini sudah banyak juga yang pakai Nah ini teman-teman lihat ya Banyak juga yang pakai Kemudian aplikasi selanjutnya adalah Al-Quran Indonesia Nah ini 937.000 Banyak ya banyak sekali yang download Nah ini aku suka paling suka baca disini Nah kemudian itu Quran Pro Muslim Al-Quran Bahasa Indonesia Nah jadi ada Bahasa Indonesia nya ada Bahasa Arab nya Nah aplikasi-aplikasi Al-Quran ini sudah teruji ya Jadi teman-teman silahkan install di HP teman-teman Kalau misalnya ada kesalahan di antara hurufnya dan tata bahasa bacaannya Teman-teman bisa melaporkan kepada admin yang membuat ini Aplikasi ini Seingkat bisa dikoreksi Nah jadi teman-teman ayo kita baca Quran Ayo semangat dan semangat terus membaca Al-Quran Bye-bye Bye-bye